Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurahman Niyah Kelas 7B Jurusan pendidikan Guru Madrasa Ibn Tadiya Asal kampus Universitas Islam Negeri Mataram Disini saya akan menjelaskan Terkait kebudayaan Yang ada di Provinsi Maluku Nah seperti apa sih kebudayaan Yang ada di Provinsi Maluku itu Oke langsung saja Kebudayaan Meluku atau Ambon Merupakan sebuah suku yang berada di sebagian besar Kekulauan Meluku Ambon menjadi salah satu suku terbesar Yang ada di Indonesia Karena banyak orang-orang Ambon tersebar Di berbagai daerah Indonesia Suku Ambon juga atau Meluku juga Terkenal dengan akan kebudayaannya Nah berikut kebudayaannya Ada makanan dan ciri khas Dan suku Ambon Yang pertama ada kebudayaan Di mata masyarakat Ambon atau Meluku Kebudayaan sangat berkaitan dengan Dengan adat istiadah dan kepercayaan Pada umumnya penduduk Maluku Telah beragama Nasrani dan Islam Begitu pun Meskipun begitu Mereka masih percaya akan Roroh yang harus dihormati Dan diberi makan, minum, dan tempat tinggal Ia disebut dengan Balew Rumah adat Maluku Agar tidak menjadi gangguan Bagi mereka Yang hidup di dunia ini Orang-orang pun diwajibkan melakukan upacara terlebih dahulu Sebelum memasuki Balew dengan melalui perantara antara manusia dengan roroh nenek moyang Selain itu juga harus berpakaian adat berwarna hitam dan sapu tangan merah Yang dikalungkan dengan bahu dalam belu terdapat pamili Yaitu batu yang dianggap keramat Nah batu tersebut dianggap memiliki kekuatan koib Yang besarnya kira-kira 2 meter persegi Waktu itu digunakan sebagai altar tempat kurban-kurban dan sesajian Dalam kekayakanan religi Mereka masih mempercayai hal-hal yang akan membawa bencana bagi yang tidak menggalakannya Misalnya menjalankan upacara bersih desa yang mencakup bangunan-bangun beliau Rumah-rumah dan pertarangan bila tidak dilakukan dengan baik Maka orang bisa jatuh sakit kemudian mati Seluruh desa bisa terjangkit-jangkit atau pandangnya gagal Yang kedua makanan khas Makanan khas di yang ada di Maluku Terdapat beberapa Yang pertama ada papeda Belum lengkap makan tanpa papeda Yaitulah kata orang-orang Ambon Makanan yang berasal dari sagu mentah Ini sangat digemari oleh Ambon Papeda biasanya dimakan dengan ikan kuah kuning Rasanya kalau kata orang Ambon Paling sedap sehingga ada lawang Yang artinya sangat enak dan tidak ada tandingannya Orang Ambon biasanya makan papeda terlebih dahulu sebelum memakan nasi Selanjutnya ada kohu-kohu dengan kasvi Atau singkong rebus Kohu-kohu terbuat dari ikan teri basah Yang dicampur dengan toge Terung, kacang panjang rebus dan parutan kelapa Campuran ini lalu dibumbui dengan perasan jaruk nipis, cabai merah, dan bawang putih Bawang merah, bawang putih, dan cabai kiriting Rasanya sangat menikmati bila disantap dengan kasvi atau singkong rebus Selanjutnya ada ikan komu asar Nah, ikan komu asar ini adalah ikan cakalam yang dimasak dengan cara ditusuk Dengan bambu lalu diasar selama kira-kira satu jam Ikan komu asar ini sangat cocok disantap dengan nasi dan sambal colacola Sambal colacola ini merupakan sambal khas dari Maluku yang terkenal sangat pedas rasanya Sambal colacola ini menjadi pelengkap buah wajib bagi masyarakat Maluku Sambal colacola terbuat dari tomat muda, bawang merah, dan cabai rawit yang diirik tipis Selalu diberi taburan garam dan siraman jeruk nipis tanpa dilet Sambal colacola juga dapat ditambahkan dengan daun kewakim mangi Dan irisan kenari mentah dapat juga ditambahkan kecap manis Selanjutnya ciri khas Nah, ciri khas ini terdapat ada namanya rumah adat Rumah adat suku Maluku dinamakan Baleo Baleo dipakai untuk tempat pertemuan, musyawarah, dan upacara adat yang disebut sendiri negeri Rumah tersebut merupakan panggung dan dikelilingi oleh serambi Atapnya besar dan tinggi Terbuat dari daun rumbai sedangkan didinya dari tangkai rumbai Yang disebut gabah-gabah oleh orang-orang ambulator orang-orang Maluku Selanjutnya ada pakaian adat Untuk pakaian adat pria Memakai pakaian adat berupa setelan jas, wajah merah, dan hitam Baju dalam yang berendah dan ikat pinggang Sedangkan untuk pakaian adat wanitanya di provinsi Maluku ini Memakai baju celik, semacam kebaya, pendek, dan tebal yang disulang Di provinsi Maluku juga ada beberapa tarian-tarian tradisional Nah, orang ambulator memiliki atau orang Maluku banyak tarian tradisional Yaitu seperti tarian bambu gila, tarian cakalili, dan tarian lenso, tarian gaba-gaba, dan tan Tarian lenso merupakan salah satu tarian tradisional dari daerah Maluku Tarian ini merupakan tarian yang dibawakan oleh para penari wanita dengan menggunakan satu tangan atau selendang Sebagai ciri khas dan atribut tariannya Tarian lenso merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Dan sering ditampilkan di berbagai acara yang bersifat adat, hiburan, maupun pertunjukan seni budaya Terima kasih telah menonton video ini Semoga berfasat Dalam bidang kurangnya saya memaaf Assalamualaikum Wr. Wb